kok kesannya onos yang ganjil-ganjil gitu anggar sampai di lokasi yang belum pernah diambah karena jika melihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain seperti pada awal kata pendahulu ini saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebulan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi entah perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk kesempatan yang penuh dengan nikmah dan penuh dengan rahmat ini semoga kita semua mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari hari ini hingga seterusnya amin, amin, amin ya robbal, alamin pagi menjelang siang ini kita punya agenda blusukan ke makam-makam sepuh di wilayah kecamatan Tengaran dan sekitarnya puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan diberikan waktu yang sangat luang sehingga siang itu kita mengadakan blusukan dan menziarahi makam-makam toko alim ulama asli Jawa yang pernah memiliki peranan penting di bidang pemerintahan pada masa keemasan kerajaan Islam di Tanah Jawa selain memiliki strategi di bidang tata pemerintahan beliau juga menguasai ilmu tasyawuf dalam meneladani tuntunan muslim kala itu beliau adalah Simbah Kiai Hadi pertama kalinya yang kita sowani atau kita ziarahi makam tersebut berada di tengah-tengah perkampungan desa Bender dekat sekali dengan pondok pesantren Al-Manar pada masa pemerintahan Raden Fatah Sultan Kerajaan Demak pertama kali beliau atau Simbah Hadi mendapatkan anugerah sebagai pengemban amanat yang harus dijalankan dan diterapkan untuk memimpin lapisan masyarakat di Tengaran selain mengamalkan ilmu agama yang dimiliki beliau juga memiliki kewajiban sebagai abdi keraton Demak yang memiliki jabatan sangat penting untuk memimpin dan mengatur sistem pemerintahan di wilayah Tengaran dengan mengikuti peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan dari Kerajaan Demak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah al-anikmatillah lakaulah wala kuatailah bila hama ba'dah salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera dan lestari untuk alam semesta disini kita sampai di desa ya mas ya desa desa bener kecamatan Tengaran untuk pagi menjelang siang ini saya ditemani sama mas Yusuf disini kita akan tawasul juga siarah juga mengeksplore makan sesepuh namanya Mbak Mursid ya mas Mbak Mursid Asmani Mbak Hadi Mbak Hadi langgamin apa mas? langgamin demak mesti pada penasaran langgam demak itu seperti apa danisannya model atau bentuknya seperti apa bahatannya seperti apa itu saja penelusuran kita untuk siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera Bismillahirrahim lana niki makam sinter mas niki mas ini makam kereta ceritanya dari masyarakat ini makam kereta cuma ini batu ini batu candi loh mas k nah itu benar makam terus dikasih tangan jadi Allah Allah mas Alham itu aku tidak mau makasih saya makam kereta baru kuda makam kereta sama kuda nah ini benar makam benar nah ini bukan makam kereta mas naik itu mas aku tidak mau membenarkan mungkin makam pendaraan tapi dikasih misalnya batu candi loh karena memang ada beberapa hal sebenarnya memanfaatkan makam yaitu cara pelestarian dan perlindungan segar budaya yang sudah dilakukan sebelum orang-orang melakukan penelitian sebenarnya untuk menyambung cerita menyambung lidah ternyata dulu itu sebelum muslim masuk kita itu punya leluhur dari Hindu Buddha lah semisal Hindu Buddha terus bukti apa kan ada batu candi bisa diterangkan sebenarnya leluhur kita sebelum orang-orang zaman sekarang itu melakukan penelitian tentang bangunan candi leluhur kita itu sudah melestarikan dengan cara seperti ini ada yang dijadikan nisan makam dan ada pula yang memang dipermakamkan dalam arti dipermakamkan itu bukan makam tapi dibuat makam aku berpikiran sama ini dia nangkannya ponek candi tetap enten mas karena banyak orang yang memiliki pemahaman ketika ada bangunan candi mesti di samping kanan kiri ini ada makam sepuh dan itu pernah saya buktikan satu di makam mbah Hasan Munadinyat Yono itu malah bekas bangunan candi terus makam ini makam yang di Randu Gunting itu di bon apa ya bon kliwon apa-apa ya itu itu juga Mataram Islam awal itu juga di bangunan candi bekas bangunan candi sampai itu kan disini nah itu next basing oh sini tapi jenang pernah menggali informasi tidak tentang batu candi ini didapat dari mana bangunan candi banyak yang tidak tahu banyak yang tidak tahu berarti memang sejak dulu masa-masa Bismillahirrahmanirrahim dan ini orang padang masih tidak padang menurut cerita rakyat sing ini mata mesin penuh yang ini menurut cerita rakyat sing ini Oh Allah lalu kelemas tugas cuma dilapisi semen ngomong mengganti semangat gimana oh yuk batu mas batu 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 tapi dilapisi semuanya nah kita kadasi man kadasi mungkin beliau yang putri dan putri tapi yuk itu konsep soalnya tidak ada cerita rakyat ini memang yang dulu dilihat dari bangunan jirat makam yang baru ini kok kayak dulu tetap ada jirat yang bentuk kayak unden berundak yang tertata batu ini mungkin bukan mungkin saya yakin pasti cuma dilapisi semen terus dikeramik saya yakin langsung melebu begitu melebu langsung kayak ini gue nyikap nisan ini langgam nisan demak ya demak 1500an beliau adalah mbak hadih mbak kiyai hadih sosok alim ulama ini ada purna mas sidinya ini menurut jeningan mas nek purna mas sidi itu ada kaitannya apa kedudukannya kedudukannya dua antara pemerintahan sama ulama alhamdulillah pemerintahan sama ulama ulama ulan tumanggal kasus khususnya kan satu keagamaan ulan tumanggal iya bener fokusnya di agama kalau beliau kejuwisalah iya 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 juga jurusannya kok cuma sepak terjang beliau disini tidak tahu ya mungkin nek darim bener bener berarti ikut susuan mas ikut susuan kejamaatannya tengaran ikut tengaran berarti masuk kabupaten semarang mas ini leluhur orang kabupaten semarang ini beliau sosok alim ulama terus tasawufnya tinggi beliau juga adi atau beliau punya jabatan dalam sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan mbah kiai hati masyarakat nyebutin mbah hati gitu leluhur ada pernah masih dini eh malah gini jalur nomor dikonfirmasikan dimana itu tidak untuk mbah 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 pernah masih dinit timbul ya Mas ya ini loh pernah masih dinit timbul oh iya sampingnya sekalian cuma satu Mas ya sempurna masih dinit cuma satu ya satu-satu tapi kakini lumas gede tengkrionewong ya semuanya ya Alhamdulillah tidak menghilangkan dari kak Arifah nih mungkin pengen buat replikasi ini replikanya Thomas agak kesulitan di belakangnya Mriko Nek utara kan Mriko tuh arah seharusnya nek belionya nek misal Niki istri nih kuduni manggihnya dikriki mas di sini istri nih kuduni manggihnya dikriki makanya di sini nih mungkin putra nih putra kakung maksudnya segera masing-masing buat gue masing-masing setelah dari sini kita kemana bang Sari bang Sari itu makam siapa itu Mas nama kami enggak tahu tapi yang jelas itu makam Pak kuncen pemakam Pak kuncen makam pemakaman umum kuncen Oh pemakaman umum kuncen siap Bang Sari masih bang Sari aku memang urung-urung pernah Rono sih yang kemarin orang-urung pernah makam makam kembangan itu Tuh 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 Oke 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 guys kita akan menuju ke makam yang toponomi toponiminya itu makam Pakoncen berada di Mbangsari Mas ya Mbangsari ada Ulan Tumanggali mustakane patah oh mustakane patah tapi makam Kaspua nih ini Mas ya kira-kira tahun berapa Mas 17 Amangkuratan Oh siap Amangkuratan Mataram Islam 1700-an kok kesane Onos yang ganjil-ganjil gitu anggar sampai di lokasi yang belum pernah diambah karena jika melihat dari makam yang di luar tadi itu menggunakan batuan Candi mesti nih tidak jauh dari lokasi makame Kiai Hadi pernah berdiri bangunan Candi kalau cuma 12 mungkin bisa di prediksi bahwa batuan Candi itu pindahan lainnya empat eh tapi kok koyono sing ganjil dan kurang maram dulu bunyi bunyi sakit woi woi tapi jenis pertanyakan ya daerah situ serakno apa-apa nih Mas daerah situ nggak ada apa-apa nih Oh pesantren tuh Oh pesantren Almanar Oh alah belum kesana aku ya pernah kesana cuma makam kembang eh makam-makam kuncan Masya Bang Sri Bang Sari jika uploadan ini bermanfaat silahkan untuk diikuti sekedar berbagi wawasan bersama berbagi pengalaman bersama ingat kita bersama-sama belajar saling mengenal warisan leluhur bangsa saling menjaga dan saling melestarikan tinggalan leluhur berupa apapun berbentuk apapun mulai dari kearifan lokal adat budaya bangunan Candi dan komplek makam-makam kasepuhan di sekitaran salam satu Nusa satu bangsa satu bahasa kamu adalah aku mereka adalah kita salam satu bangsa 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 salam satu bangsa